Welcome back to the channel Zona Forex Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam buat teman-teman semua dimanapun anda berada Kembali lagi bersama Zona Forex Hari ini, malam ini ya Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market X AU USD Seperti apa review daripada pergerakan X AU USD dari pagi tadi hingga dengan malam ini ya Dari sesi Asia, Eropa sampai dengan sesi Amerika Dan kalau kita perhatikan dari pergerakan X AU USD dari pagi tadi hingga dengan sore sampai dengan sesi Amerika saat ini Terjadi penurunan yang cukup signifikan ya Yang dimana sebelumnya sudah saya berikan informasinya ya melalui weekly analisa mengenai pergerakan X AU USD Dimana jika mana market gagal dia break di atas resistance 1753 ya Ini terjadi kenaikan sampai dengan area ini Dan posisinya terjadi penurunan Target kita ya target saya sendiri yaitu di wilayah support 1735.03 Dan posisi sampai dengan malam hari ini ya karena tidak ada news untuk malam ini Saya lihat pergerakan X AU USD ya hanya bergerak sampai dengan 1736.88 Mendekati wilayah support yang sudah kita gambarkan sebelumnya Dan posisi saat ini menurut saya akan berlanjut turun ya Tapi yang perlu kalian perhatikan karena terakhir disini adalah membentuk head and shoulder ya Ada shoulder, ada head, ada shoulder Dan saya sudah pastikan kemarin dengan adanya neckline yang sudah di breakout ya Ini ada neckline dan saya sudah ukur juga dari tingkat tertingginya sampai dengan neckline-nya sini Kita copy, kita pindah posisinya sampai dengan area shoulder terakhir ya Yang sebelah kanan ini, yang ini Dan ini tepat berada di area support nih perhatikan ya Berada di area sini maka saya memiliki target sampai dengan area itu Itu jika teman-teman pengen tahu kenapa saya memiliki target dengan wilayah 1735 poin sekian Dan memang secara keseluruhan tepat ya sudah mendekati wilayah ini Tapi untuk minggu ini saya memiliki target sampai dengan posisi terendahnya Yang pertama akan menguji kuat wilayah support dan hike monthly sebelumnya disini Sampai dengan mendekati area order block di time frame daily Disini ya yaitu 1722 sampai dengan 1712 untuk order block di time frame pajam Gambaran saya akan terjadi penurunan sampai dengan wilayah ini Baru dia akan naik ya Baik nanti dia akan naik lebih kencang atau hanya terbatas di wilayah ini Dan dia akan melanjutkan penurunan atau sudah menjadikan titik penolakan yang disebut dengan lower high Karena kita sudah memiliki lower high-nya disini dan ini menjadi titik lower low berikutnya Oke itu gambaran di time frame pajam ya sampai dengan saat ini dan di time frame 1 jam Seperti apa kelanjutan dari pergerakan untuk XAU USD Apakah hari ini akan berlanjut dia akan bergerak naik Menurut saya dengan pergerakan kecil-kecil ya seperti ini Anda bisa lihat ya Pergerakan apa area compression seperti ini Menurut saya masih memiliki gambaran kuat minimal mendekati 1735 ya Menurut saya sampai dengan area sini Karena kalau kita perhatikan memang ada sedikit Jika mana kalau dia kuat-kuat apa ya istilahnya retest itu kuat mendekati low weekly ya Antara dua menurut saya gambaran saya yang akan saya tunggu Kalau cari pembalikan ya Kalau saya sih lebih suka dengan adanya trend koreksi ini Saya lebih suka mencari titik turun ya titik yang untuk kita bisa sell Yaitu salah satunya adalah wilayah pantulnya adalah low weekly Minimal kalau nantinya pergerakan XAU USD mendekati low weekly sini Ya saya bisa memastikan untuk sell Tapi betul-betul ada pattern terbentuk Ya untuk memastikan baik itu terbentuknya adalah Barry spin bar, Barry single offering Baru sell di wilayah ini sampai dengan targetnya adalah 1735 Nah secara range pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Amerika ya Malam ini itu sudah mencapai di kisaran 15 dolar Ini sudah mencapai sesi rata-rata Asia sampai dengan Eropa ya Kalau nanti dia mendekati sesi Amerika ya bisa mencapai 20 dolar Antara 1732 ya sampai dengan 1729 Ini kalau dia mencapai range 20-an Tapi kalau dia mendekati range 30 Menutup hari ini bisa mencapai 1722 Tapi menurut saya karena hari ini tidak ada news Menurut saya hanya terbatas ya Pergerakannya yaitu mendekati 1735 Tapi kelihatan sih ini menurut saya akan retest dulu Ya semoga aja ada peluang untuk kita bisa sell Karena saya akan tunggu dulu minimal sampai wilayah ini Sampai sini kalau nanti ada pattern terbentuk Baik itu single pattern, double pattern atau triple pattern Baru saya sell target minimal sampai dengan dua level ini Antara support dan height monthly sebelumnya Gambarannya akan meneruskan seperti ini Ada pun kalau memang posisinya tidak ada retest sampai 1747 Maka saya tidak akan terlalu memaksakan untuk buy Ada pun buy untuk bisa scalping ya Yang artinya dia akan bergerak turun sampai dengan wilayah ini Apakah disini nanti akan terjadi penolakan Ya pastinya akan naik sedikit lah minimal ke 1734 Untuk kita scalping mendekati wilayah ini ya bisa-bisa aja Hanya target 3 sampai 5 dolar Itu gambarannya ya untuk sesi Amerika ini menurut saya Pergerakan range-nya tidak terlalu lebar Karena satu tidak ada dorongan untuk naik atau turun yang lebih besar Karena hari ini tidak ada news ya Lebih tepatnya seperti itu Dan pergerakannya sudah ada dorongan sell up dari pagi tadi hingga dengan malam hari ini Oke mungkin ini yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya channelnya Untuk teman-teman semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyi ke loncengnya Bisa mendapatkan notifikasi dari Sona Forex Thank you banget semuanya Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton